Halo semua, kembali lagi di Worldbox bersama gue Otakure Jadi kemarin kita sudah bikin biome, kita sudah lihat biome-biome ini ada apa aja Dan juga sudah kita taruh manusia-manusianya di setiap pulau ya Sekarang kita akan memulai yang namanya battle antara kota satu dengan kota lain Jadi kita mau lihat nih, biome mana yang paling sejahtera gitu ya Jadi kalau biome sejahtera tentunya orangnya bakal kuat Dan kalau orangnya kuat tentunya bakal menang dari battle royale ini Oke, tapi seperti biasa kita akan kasih waktu mereka untuk berkembang dulu Gue bakal kasih sekitar 200-500 tahun lah Kita kasih waktu 500 tahun untuk mereka berkembang ya Tetapi sebelumnya tentunya kita kasih lihat dulu seperti apa bentuknya secara sekilas Ini adalah biome hutan, biome hutan mushroom, ini yang biome hutan padang rumput Ini biome hutan koruptor, terus biome hutan infernal Terus ada biome, oh candy udah mati ya Biome candy udah mati, ini biome kristal Ini biome hutan yang bagian pasir, ini bagian jungle Ini swamp, ini ada enchanted, ini ada savana Terus untuk bagian yang ini yang penuh tikus juga sudah mati Jadi ada 2 biome, 2 kota yang sudah hancur Terus masih ada biome hutan snow, biome hutan lemon, biome rumput infernal Ya pokoknya banyak lah Semua biome-biome sudah kita masuk-masukin di sini Dan kalau kita lihat dari kondisinya, dari bentuknya Semuanya itu 11-12 lah, nggak begitu banyak perbedaan jauh ya Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan sekali antara satu kota dengan kota yang lain Maka dari itu harusnya sih pertarungannya akan cukup stabil, cukup adil Oke kita kasih waktu 500 tahun, jadi pada tahun 750 baru kita mulai battle-nya A few moments later Tahun 750, kali ini akhirnya setelah 500 tahun kita dapat melihat Biome mana yang lebih unggul dan lebih mendukung para manusia untuk tinggal di tempat tersebut Jadi mulai kelihatan nih perbedaannya antara satu biome dengan biome yang lain Kalau tadi kan semuanya sama ya Penduduk sekitar 30, 30, 30, 30 Sekarang penduduknya ada yang 100, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 70 Bahkan masih ada yang 30 doang kayak di bagian suami ini Dengan kata lain, tinggal di tempat suami itu sangat tidak mendukung ya Terutama tinggal di tempat suami bagian rumput Kalau suami bagian hutan itu lumayan mendukung Soalnya banyak pokon juga di sini, mereka lebih mudah berkembang Dengan jumlah total 57 orang di bagian yang hutan Sedangkan kalau di bagian rumput cuma 38 Kita lihat sekarang dari jumlah penduduk terbanyak Yaitu di biome rumput asid Rumput asid ini rupanya sangat Hmm, sangat enak sekali tinggal di sini gitu ya Bisa ada 108 orang di pulau yang sangat kecil begini Bagaimana cerita yang mereka bisa numpuk di situ? Kita lihat sekarang di biome rumput asid yang hutan Oh nggak bisa Kalau di bagian hutan orangnya udah mati semua Tetapi di bagian yang rumput hidup tentang sentosa Seperti begitu Satu detik setelah kita hidup Kandiplomasi langsung sudah ada yang menyerang ya Jadi di sini warna kuning menyerang ke biome rumput koruptor Kita lihat di warna kuning ini dari mana dia? Warna kuning ini adalah kerajaan biome hutan lemon Oke, dari hutan lemon menyerang tempat koruptor Tempat koruptor ini agak berbahaya nih Begitu diserang orangnya bisa berubah semua jadi hantu kan? Oh nggak Rupanya mereka bisa mendapatkan tempat ini dengan cukup damai ya Cepat sekali pertarungannya Rupanya tidak separah yang gue kira Gue kira begitu orang yang mati bakal jadi setan dan nengkorak Dan malah membunuh penyerangnya Ternyata nggak ya Biome hutan lemon ini enak ya Begitu dia nyerang Ada yang jaga markas ya Jadi ada lemon di markas ya Rumah ini tidak pernah kosong gitu ya Ada penjaga rumahnya Pada tahun 765 Dari biome hutan lemon kembali menyerang lagi Menuju ke biome hutan suam Oke, targetnya adalah biome hutan suam Pasukannya udah nggak ada ya Pasukannya udah nggak ada ya Oke, pasukannya maju Menggunakan 2 kapal Langsung turun ke biome hutan lemon Menggunakan 2 kapal dan 2 pasukan dari 2 kota Wah, gila strateginya Menggunakan jumlah pasukan yang banyak sekali ini Hutan lemon ini bakal menang terus ini nih Jadi pertama dia jarang menggunakan 1 kapal Berikutnya menggunakan 2 kapal dan berikutnya dia akan menggunakan 3 kapal setelah ini Karena dia mendapatkan hutan suam disitu Bisa dikatakan jadinya Dengan memakan banyak lemon disitu Orangnya jadi pinter-pinter ya Menggunakan banyak vitamin C gitu ya Dapat banyak vitamin C Mereka sehat, segar Ada sebuah kota baru di pulau koruptat disini ya Jadi pulau, bukan koruptat ya Ini pulau asid ya Pulau asid yang hutan Oke, jadi yang berhasil mendapatkan adalah Hewana pink Siapa nih ya Kayaknya dari biome hutan enchanted deh Soalnya dia paling deket Jadi ini banyak ini Rame-rame nih Gue lihat ada warna oranye Ada warna hijau Semuanya disini pada berkumpul Mencoba untuk mendapatkan pulau ini Tetapi yang berhasil mendapatkan pulau ini adalah yang warna pink Oke Ada juga menuju ke tempat candy Tetapi tempat candy ini monsternya cukup berbahaya Dan setelah 500 tahun Binatang ini cukup ganas dan kelaparan gitu ya Jadi banyak orang mencoba menuju tempat ini Tetapi semuanya dimakan sama beruang Dan juga manusia biskuit disitu Pada tahun 778 pasukan dari warna oranye Gue gak tau nih warna oranye yang mana Pasukan dari warna oranye, ungu, dan biru semuanya berbonong-bonong Menuju ke biome candy Menyebabkan monster-monster beruang disini pada mati semua Oke Kerjasama yang baik Menyebabkan siapa yang akan mendapatkan di tempat ini Belum ada ya Belum ada satupun yang bikin kota loh Monsternya udah mati semua Monsternya udah mati semua Tapi belum ada yang bikin Belum ada yang berani bikin kota disini Oke pasukannya udah ditarik kembali Yang oranye menarik pasukan kembali Oke langsung dibikin sebuah kota Oktuis Oktuis ini dari mana ini Oktuis ini Oh gila Oh ini dari yang lemon dong Dari kota lemon dia bikin kota disini Yang lemon sekarang memiliki 4 biome ya Jadi biome candy di atas Biome hutan suam Lemon sama koruptek disitu Oke oke Gila cepat banget gerak ya Ada pergerakan pasukan disini Oke pergerakan pasukan menuju ke biome rumput kristal Tapi cepat banget ya Cepat sekali Pasukan dari biome rumput kristal Ini lagi gak ada di rumah ya nih Winter sekali Kita gak tau nih dari mana nih Pasukan dari kota mana Menyusup masuk begitu Pasukan dari biome rumput kristal lagi pergi ya Kayaknya dari rumput jungle deh Dari rumput jungle Menyerang ke rumput kristal Ketika pasukan dari rumput kristal pergi kemana Gak tau gitu Oke kita lihat Sudah banyak pertarungan di mana-mana Ada yang menghacurkan kapal tadi Terus Biome rumput aset yang punya 100 orang Malah gak terlihat apa Oke biome rumput candy Diambil sama biome rumput arken Wah pertarungan sangat besar sekali disini Biome hutan koruptet Sekarang dipenuhi sama tekorang Nah setan seperti yang gue bilang ya Koruptet ini tempatnya sangat berbahaya sekali Untuk bertarung gitu ya Jadi kalau mereka sampai salah Malah setannya itu lebih banyak Daripada jumlah penduduk Atau jumlah pasukan menyebabkan Ya tempat ini gak bisa ditinggali lagi Yang nyerang mati Yang diserang mati juga gitu ya Bersih satu kota Oke Kita lihat lagi Sudah banyak perubahan disitu Jadi sudah banyak negara-negara yang memiliki 2-3 biome begitu ya Biome rumput savana juga ada pertarungan Antara warna hijau Melawan warna hijau Oke Aku gak tau Udah Saking banyaknya negara aja Jadi bingung ya Oh rupanya dari biome rumput asir Berhasil mendapatkan biome rumput savana Oke warna hijau disitu Kita mesti tunggu agak sedikit jumlah negaranya Biar agak Agak lebih gampang gitu Lihat-lihat ya Punya siapa Negara mana Menyerang mana gitu ya Oke Nama-nama negara sudah kita ganti semua Biar lebih gampang lagi Untuk melihatnya Yang mana Perubahan mana Kita lihat kondisi sementara 3 teratas yaitu Dipegang oleh Lemon hutan dengan 6 kota Berikutnya Hencantut hutan dengan 3 kota Dan yang terakhir adalah Arken hutan dengan 3 kota Oke Jadi bagian atas ini Benar-benar didominasi Sama orang yang tinggal di daerah biome hutan ya Mungkin karena tinggal di biome hutan Itu menyebabkan mereka memiliki Banyak resource seperti kayu Menyebabkan mereka berkembang Gak sangat cepat sekali Oke Biome dari rumput savana Menyerang ke atas Menyerang biome rumput masrum Oke Pasukan dari biome rumput asid Awalnya dari rumput asid Menyerang ke rumput masrum Dari rumput masrum Menyerang ke rumput savana Jadi tukeran ini Yang hijau menyerang ke hijau muda Yang hijau muda menyerang ke warna hijau Oke Rumput savana keambil Bagaimana dengan rumput masrum? Rumput masrum sepertinya bakal keambil sebentar lagi Oke rumput masrum sudah mulai terambil 30%, 60%, 70%, 80%, 90% Dan kambil ya Jadi warna hijau tetap dua Walaupun dia sudah berhasil menyerang ke biome lainnya Tetapi biome markasi diserang sama dari kota lain Kita gak tau nih Yang nyerang yang mana itu? Oke pertarungan lagi Di biome hutan enchanted diserang sama pasukan lemon Ini sepertinya Warna oranye Dari lemon hutan Oke Pasukan lemon hutan akan mendapatkan kota ketujuhnya Kalau yang berhasil mendapatkan biome hutan enchanted Biome rumput asit mencoba mengambil biome rumput savana Begitu juga dari hutan lemon Ini pasukan dari hutan lemon Pasukan dari hutan lemon Yang berhasil mendapatkan rumput savana Telat sekali rumput asit Sudah keburu diambil sama hutan lemon di atas itu Jadi asit tidak menjadi mendapatkan pulau keduanya Oke kita lihat lagi Secara garis besar hutan lemon sudah membentuk huruf apa ini ya? Huruf S ini sebentar lagi nih Banyak sekali dia punya kota Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 Biome hutan lemon kembali menyerang lagi Menuju biome rumput mushroom Ini kota besar Kota besar diserang menggunakan pasukan koalisi ya Jadi hutan lemon dan pasukan dari asit ini Berteman Nyerang kota besar disini Harusnya mereka bersatunya menyerang yang lemon Yang lemon ini sudah terlalu parah sekali Gede banget ini ya Jadi jerang bawah, nyerang atas, nyerang kiri juga Oke yang di kiri dan bawah berhasil ditahan Tetapi kota atasnya di bagian salju ya Kota bagian salju tidak berhasil ditahan disitu Pasukannya dikirim ke bawah untuk defense kali tadi Lemon berhasil mendapatkan satu kota dari yang pink Dan menyerang lagi ke sebelah kiri disini Gila lemon aktif sekali Langsung juga menyerang ke biome hutan mushroom di atas Menyebabkan hutan lemon banyak sekali jumlahnya Dimana-mana Gila Kalah jauh ini yang lainnya Oke jadi kita lihat lagi sekarang secara garis besar ya Secara garis besar kita lihat bagaimana Kondisinya Hutan lemon 11 kota Dengan jumlah penduduk 600 Enchantet hutan ada 4 kota Dengan jumlah penduduk 334 Arken hutan 3 kota dengan jumlah penduduk 213 Dan seperti yang gue bilang Dari 3 tertinggi di atas ini Semuanya dipegang sama area hutan gitu ya Disini gara-gara pulaunya kecil-kecil Perangnya cepat banget gitu ya Jadi begitu diserang sama pasukan Dari full 1 kapal itu udah pasti langsung dapet gitu Ini sekarang dari Enchantet hutan Kembali ngambil lagi tempat lemon Dan rumput savana diambil alih sama lemon Puyang wujud Enchantan hutan sekarang menyisakan 3 kota doang Lemon waduh Lemon banyak banget kota 1, 2, 3 Banyak lah Banyak kota lemon ya Lemon, 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 lemon Tapi lemon pasukannya itu Mulai terkikis sedikit demi sedikit Karena perang terus nih Oke bioma rumput enchantet Bertarung melawan siapa ini ya Nggak jadi berantem Kayaknya damai tiba-tiba Kayaknya dari bioma rumput lemon Mencoba menjarang ke rumput enchantet Tetapi tidak jadi Karena pasukan yang banyak Jadi begitu jendelnya turun Wah Kok gue cuma sendiri gitu Kenapa gue cuma sendiri Cuma berlima itu Kenapa gue cuma berlima Musuhnya banyak banget Yaudah lah Kita damai aja gitu ya Takut deh Oke kita lihat lagi Rumput Masrum lagi Diserang sama lemon Lemon mengambil alih Menyebabkan bioma enchantet hutan Hanya menyisakan 3 kota Kota utama udah diambil ya Dari Awalnya kan dari bioma hutan enchantet Menuju ke bawah sini Oke bioma hutan asid Juga diambil sama lemon Oke apakah dapet Oke dapet juga Menyisakan 2 kota Menyisakan 2 kota Yaitu bioma rumput grass Dan bioma rumput asid Mereka mencoba menyerang Bioma rumput savana Menggerakkan seluruh pasukannya Menggunakan armor Seperti yang akan mendapatkan Bioma rumput savana Bentar nih Kerajaan hutan enchantet Berhasil mendapatkan bioma rumput savana Jadi ada 3 pulau disitu ya Wah gak selesai-selesai Oke bioma rumput grass diserang Apa yang terjadi Oh ada defense disini Ada defense lumayan Ada pertahanan sedikit Apakah kerajaan dari enchantet Berhasil men-defense Ternyata tidak Tempatnya turun terus Naik terus dari lemon 80% Kambil Sisa 2 Hutan enchantet Sudah mulai terpojok ya Menyisahkan 2 kota dan 2 pulau doang disitu Dapat 1 kota Hilang 1 kota Dapat 1 kota Hilang 1 kota gitu ya Jadi Gak begitu banyak perubahan gitu ya Oke Kondisi jadi seperti begini Bentuknya Hutan lemon menguasai daerah atas Sampai tengah Oh Bioma rumput enchantet lagi bertarung Rumput enchantet bertarung sama siapa Gak tau tadi Kayaknya damai lagi Dia lagi nih Jendal yang sama nih Dari rumput lemon lagi ya Dari rumput lemon Mencoba menyerang ke atas itu Begitu sampai ke tempat ya Loh Masukannya kok masih banyak Hehehe Damai lagi lah Istirahat lagi dia Ditinggalin sama temen-temen ya Kapalnya pun gak jemput Gak dijemput lagi Jendalnya dibiarin aja disitu Masa bodoh lah Sudah Sudah dipasrahkan Oke Nuh Nuh Ada perang lagi Ada perang lagi Oh mereka akhirnya perang beneran Menyebabkan Mati semua Hehehe Masih nekat nyerang Udah jumlah pasukannya kalah banyak Masih mau perang Bukannya pulang lagi tadi Ya sudah Jendalnya pindah tuh Ganti jendal baru Jendal lama sudah modiar Oke Rumput enchantet diserang sama pasukan lemon Ini banyak banget Hehehe Dua jendal menyerang ke satu pulau Kalang kabut Rumput enchantet Diserang dari dua pulau ya Oh tapi berhasil mendefense loh Gila Pasukan dari dua jendal itu Terbantai semua Gila ini pasukan elite semua nih Biar meruput enchantet dipenuhi oleh pasukan elite Pasukan lemon Mencoba datang lagi Apakah dia parkir Oke dia parkir Mengirimkan dua Tiga jendal kali ini Tiga jendal dikirimkan Sepertinya kali ini musnah ya Tidak bisa Melawan lima jendal jadinya tadi itu Udah lawan lima jendal Lima pasukan Akhirnya kalah juga ya Rumput enchantet akhirnya terbantai Pasukan elite pun Akan terbantai Kalau jumlahnya terlalu banyak gitu ya Terlalu beda jumlahnya Oke Rumput enchantet Sepertinya akan tampil semua nih Gila itu satu jendal kuat banget pak Gak mati-mati Siapa ini Togis Apa ini Devil Pen Gue baru lihat nih Ada sinarnya begini ya Superior boot Legendary armor Ada sinarnya Gila Umurnya 655 Udah bunuh 21 orang HPnya 800 Si Tokyusi Gila Tokyusi Pasukan elite ya Terbantai Sayang sekali Udah berhasil Mendefeng Ya cukup lama lah Berhasil mendefeng cukup lama Tetapi Ya Hanya bisa segitu saja Jadi Negara enchantet rumput Terbantai Oleh pasukan lemon ya Pasukan lemon sekarang Mencoba bioma rumput lemon Kita lihat Pasukan dari bioma rumput lemon Langsung Mendefeng markasnya Kapal pertama Dikirim satu jendal Satu pasukan Oke Wah Bioma rumput lemon Bioma rumput lemon Langsung diambil alih Menyebabkan Kerajaan dari Lemon rumput Hancur Berhubung dari tadi Battle nya itu Bolak balik bolak Balik terus Jadi gak ada yang menang Gak ada yang kalah Jadi Cuman tuker tukeran pulau Doang dari tadi Maka dari itu Pada tahun 830 Kita mendebarkan Buni-buni kejahatan Menyebabkan seluruh negara Sekarang bertarung Satu sama lain ya Jadi Lebih chaos sedikit Kita akan Lihat disini Pertarungan yang Lebih parah sedikit Oke Pertarungan pertama Terjadi di bioma rumput Enchanted Disitu kita dapat Melihat disini Pasukan dari rumput lewan Menyerang ke atas Tetapi di defense Sama dua general Di atas itu Oke Pasukan penyerang kalah Nah kita lihat lagi Ada pertarungan Di bioma rumput asid Ini yang pink Agak dendam sama lemon Dari tadi diserangnya Pokoknya lemon doang ya Dia gak nyerang Kota-kota lain loh Dia cuma nyerang Yang lemon doang Benci banget ya Oke Kita lihat lagi Pertarungan di atas itu Bioma hutan mushroom Diserang warna oren Warna oren Ini pasukan dari mana ya Oren ini dari hutan infernal Oke Pasukan baru Mereka jarang perang Pasukan infernal Oh pasukan infernal Gede juga pak Lumayan banyak Oke Bioma hutan arken Diambil alis Sama lemon ya Sama grass lemon Disini Rumput lemon Hmm Rumput lemon Berhasil mengambil Lima kota udah Apa yang terjadi Mereka menyusup Mereka menyusup kemana Kemana gitu ya Nyerang kesana Nyerang kesini Oke Ini pertarungan Antara hutan lemon Dan hutan enchantet Masih terjadi Jadi bolak-balik Bolak-balik Masih disitu Kita lihat dulu Kondisi sementara gitu Jadi Apakah sudah ada perubahan sedikit Oke Perubahannya rupanya Nomor 1 Masih dipegang Sama hutan lemon Nomor 2 Sekarang sudah berubah ya Dari enchantet hutan Menjadi jungle rumput Rupanya sekarang Bioma rumput itu Agak dapat Memegang ali kembali Tapi pasukan cuma 38 Itu mah Bentaran bersih Arkan hutan Masih memegang Posisi ketiga Dengan 3 pasukan Eh dengan 3 kota ya Sama ya Nggak berubah gitu ya 3 kota Dengan 129 pasukan Oke Enchantet hutan Turun dari posisi kedua Menuju ke posisi 4 Dengan 3 kota Dan 89 pasukan Bioma rumput suami ini Sangat damai sekali Gue nggak lihat Ada penyerangan sedikit pun gitu ya Dia nggak perang Sama sekali Kelihatan ya Kayaknya santai banget gitu ya Penduduknya pun masih sama Dari yang pertama kali gue kasih lihat Yaitu cuma penduduknya Cuma sekitar 30-an Sampai sekarang Jadi setelah 100 tahun pun Tidak terjadi apa-apa Di bagian suami ini Tandanya bioma rumput suami ini Tidak cocok untuk ditinggali Emang sih Kita lihat aja Dari rumahnya itu Cuma rumah kayu kecil-kecil Jadi Kayak Semacam desa doang gitu Kalau kita lihat negara-negara lain Atau kota-kota lain Seperti bioma rumput kristal Disitu ada sebuah mine Dan bangunannya sudah berubah menjadi Ketahap tier kedua atau ketiga gitu ya Dari batu gitu ya Kalau kita lihat di bioma rumput jungle Kita lihat disini ada sebuah sawah disitu Terus rumahnya juga gede-gede Pelabuhannya gede juga Sedangkan di bioma rumput suami itu Cuma rumah kayu kecil Tenda Dan disini doknya itu Kecil sekali gitu ya Tidak ada perkembangan Pasukan infernal menyerang bioma rumput kristal Mengirimkan sedikit pasukan Tapi berhasil mendapatkan tempat ini Karena pasukannya lagi gak ada semua Kita gak tau nih pasukannya lagi kemana-mana Ini banyak negara-negara yang gak punya pasuk Oh pasukannya lagi jalan tuh Baru pulang pasukannya Tetapi terlambat Kotanya sudah diambil alih Rumput lemon diserang sama hutan lemon Tapi hanya dikirim satu pasukan doang Buat apa itu? Iseng banget kayak gitu ya Nyerang pakai satu pasukan Kayaknya gak niat banget gitu ya Merendahkan sekali Kayaknya gampang banget Oke bioma rumput karuptet Diserang sama warna merah Sekarang merah sudah mulai berjaya Mengambil ada sekitar 5 kota disitu 5 kota 5 pulau Dia mencoba lagi mengambil bioma hutan kristal di atas Mengirimkan seluruh pasukannya disitu Pasukan dari lemon gak bertahan sama sekali Malah pergi ya kabur gitu ya Pasukan dari lemon melarikan diri Begitu kota diserang Sepertinya mereka lebih memilih Mengamankan kota utama dia kali ya Oke pasukannya kabur Meninggalkan hutan kristal disitu Oke jadi sekarang sudah tahun 850 Atau bisa dibilang sudah 100 tahun Dari sejak pertempuran antara kota kita mulai Nah kalau kita lihat dari bentuknya sih Ya gak begitu banyak ya Pertarungan-pertarungan besar gitu ya Soalnya emang pulauan kecil sih Pulauan kecil, kotanya kecil Jadi pasukannya gak banyak gitu ya Cuma yang merah sekarang sudah mulai Menguasai wilayah ini Menyebabkan pertarungan antara Oren dan merah gitu ya Pertarungan sengit antara Hutan lemon dan hutan jungle Eh bukan, hutan arken gitu ya Jadi dua negara hutan Tapi kalau kita lihat sih Bakal lama ini Bakal lama, bolak-balik Bolak-balik doang gitu ya Gak bakal ada Selesai gak mungkin ada Siapa yang menang utama gitu Kemungkinan besar sih gak ada gitu Maka dari itu Sepertinya akan kita stop dulu Tapi sebelumnya kita cek dulu Kondisi terakhir gitu ya Kondisi terakhir adalah Nomor 1 tetap dipegang oleh hutan lemon Nomor 2 dipegang oleh arken hutan ya Jadi arken hutan itu sekarang naik lagi Menuju ke poin kedua Atau ranking kedua Dan janggal hutan Sekarang di ranking ketiga Dengan kata lain Seperti gue bilang Nah daerah hutan itu Emang mengambil alih Dari tiga teratas gitu ya Suam rumput hanya sembilan pasukan Ini dari tadi aman banget Pasrius pak Ini kota paling aman Cuma mati sepuluh loh Cuma mati sepuluh orang Di daerah suam rumput ini Cuma lahir 42 orang Dan mati sepuluh orang Itu udah 600 tahun Gila 689 tahun ya Jadi dalam 689 tahun Rajanya gak pernah mati Umurnya udah 700 Rajanya Di kotanya cuma mati 10 orang Dan cuma lahir 42 orang Itu sedikit sekali Coba kita perbandingkan sama negara yang paling atas gitu ya Negara paling atas ini Yang mati seribu orang pak Lahir 1300 Mati 1030 orang Mati kelaparan Ini oh rajanya militeris Militeris Suka perang Kalau suam rumput Oh sama militeris Sama-sama militeris Cuma bedanya Kalau disuam rumput Mereka gak punya kapal Mau nyerang pun gak bisa Cuma pake rakit Kagak berani lewat laut Oke itu Tapi berhubung ini Perangnya gak bakal selesai-selesai Maka dari itu Rekaman dan warbox Agar kita setelah dulu sampai sini Ketemu lagi sama gue Di video selanjutnya Di channel gue Otakure Thank you all Terima kasih telah menonton